Nah, kalau anak ini hiper tapi mempunyai pola menghindari sensori, ini yang aktif, yang tadi kita bicarakan adalah yang pasif. Kalau ini yang aktif. Jadi, dia tidak mau kalau disuruh pakai pakaian yang ketat. Dia tidak mau ikut dalam aktivitas fisik, seperti bersepeda, memanjat, berlari, tidak mau. Dia sangat peka untuk menyentuh atau menghindari situasi di mana orang lain mungkin menyentuhnya. Jadi, kalau dia masuk ke dalam satu ruangan, wah, banyak orang. Dia menolak masuk ke dalamnya. Bukan karena sensori visual, bukan karena sensori pendengaran, tapi proprio. Karena dia, saya tahu di sana, saya akan pasti bersenggolen dengan banyak orang. Ya, memang kalau saat sekarang pandemi ini, tidak akan ada situasi yang banyak orang bergerombol jadi satu dan kita berdesak-desakan. Tapi, ini salah satu mungkin dulu-dulunya anak ini tidak suka ke tempat yang dia tahu pasti. Kalau aku masuk ke sana, pasti aku akan kena, tubuhku pasti kena dengan tubuhnya orang lain. Di mana kalau kita bersenggolan, pasti akan ada inputan dari otot dan sendi kita. Dia tidak menyukai pelukan. Kalau yang ini tidak menyukai pelukan, tidak suka dipeluk. Terus, kenapa hal ini terjadi, seperti saya bilang, taktil dan proprio itu terkait erat. Jadi, kalau kita melihat proprio, coba dilihat taktilnya juga. Nah, untuk hal yang tadi bersenggolan itu, itu sebenarnya kan juga informasi taktil ini juga kan ikut berperan dalam hal ini. Contoh kasus A. Dia cenderung tidak mau ikut dengan anak-anaknya. Dia mudah lelah. Dia tidak mau beraktifitas apapun yang dengan mengeluarkan banyak energi. Dia sangat selektif dengan pakaian. Ketika orang tuanya mendananinya dengan pakaian ketat untuk hari itu, dia mengeluh, dia merasa tidak nyaman. Dan dia menolak dan sering mau melepaskan bajunya itu. Untuk anak-anak yang hipersensitif terhadap rangsangan proprio-presentif ini, strategi yang digunakan untuk membantu mereka adalah membangun kesadaran akan gerakan dan posisi tubuh mereka. Mungkin salah satu yang nanti bisa dilakukan oleh orang tua itu, orang tua untuk membantu anak-anak ini adalah membantu memperhatikan posisi tubuh atau postur tubuh. Karena dia nanti kalau dia keseringan posisi tubuhnya ganjil, aneh, dan dia banyak kali mempertahankan posisi tubuh, postur seperti itu, akhirnya anak kita postur tubuhnya jelek. Terus mungkin ada gerakan-gerakan yang menurut ibu aneh, karena dia seperti menangkap bola. Karena dia sebenarnya aku tidak mau menangkap bola, tapi aku disuruh menangkap bola. Ya, akhirnya gerakan menangkap bolanya itu aneh. Nah, itu memang kita cuma membantu mereka membangun kesadaran bahwa posisi tubuhnya jelek. Gerakanmu jelek, tetapi yang harus kita lakukan di sini adalah memberikan, membantu mereka untuk supaya nanti pada akhirnya mereka tidak hypersensitif lagi kan. Nah, strategi untuk membuat anak-anak yang hypersensitif ini, ada beberapa strategi, seperti dia meremas benda-benda. Apa yang benda bisa diremas dengan tangannya? Yaitu seperti play-doh, seperti bola. Nah, habis itu, tapi jangka waktunya tidak usah terlalu lama. Dan biasanya anak-anak yang hypersensitif ini lebih banyak mereka suka panik sebelum dia tahu, kita akan ngomong, kita akan ke sana. Dia sudah, kayak tadi mau masuk ke satu ruangan, dia sudah worry duluan. Nah, kita lakukan kegiatan-kegiatan ini sebelum kegiatan yang kita tahu mereka tidak suka. Jadi, menenangkan mereka. Nah, kalau itu hal seperti ke sekolah, mungkin dia tidak suka ke sekolah. Kita tenangkan anak dengan memberikan meremas-meremas bola itu sebelum kegiatan itu. Atau kita beribawakan benda-benda yang bisa diremas ini di sekolah. Jadi, dia akan bisa melakukan itu pada waktu dia merasa saya perlu untuk menenangkan diri saya. Pada waktu anak perlu melakukan hal ini, ya biarkan dia melakukan hal ini. Tetapi, ibu dan bapak itu harus tahu, kalau dia meremas bola berapa lama? Bertahan, bagusnya berapa lama, berapa menit. Mungkin dia satu menit meremas bola, bertahan, 15 menit dia calming, dia tenang. Setelah 15 menit, dia nyari lagi bolanya. Satu menit lagi. Tidak apa-apa. Setelah itu dia bisa tenang lagi mungkin ya 15 atau ya 12 menit, ya sekitar itulah. Nah, dengan seperti itu, kita kan kehilangannya cuma satu menit-satu menit. Dan anak kita pada waktu di sekolah kelihatannya nice. Karena kan anak kita tenang. Karena dia membawa sesuatu untuk menenangkan dirinya. Jadi, itu harus dicari. Apa yang bisa menenangkan diri anak kita pada waktu melakukan kegiatan yang panjang? Itu apa yang bisa menenangkan mereka? Berapa lama bisa ditenangkan setelah kegiatan menenangkan ini berapa menit? Nah, itu yang harus kita ketahui sebagai orang tua. Jadi, ini bisa kita mainkan pada waktu kita menghadapi saya harus, anak saya mau nggak mau harus mengikuti kegiatan ini. Ada baiknya orang tua tidak menghindari, selalu menghindari kegiatan yang membuat anaknya itu rewel. Nah, kita kalau tahu, dia kalau ke sini pasti rewel. Kita pelan-pelan, kita pecahkan masalah ini dengan kegiatan rangsangan proprio ini. Akhirnya, anak pun tahu, oh kalau saya merasa nggak tenang. Saya tahu bagaimana cara menenangkan diri kita dan melalui hal-hal yang saya harus melalui itu. Dalam kehidupan kita, pasti kita nantinya akan ketemu, anak-anak ini akan ketemu satu saat di mana mereka mau nggak mau harus melakukan itu. Dan kita sebagai orang tua, mungkin kadang-kadang nggak bisa apa-apa. Nah, kalau anak ini nantinya dia bisa tahu kegiatan apa yang bisa menenangkan dia. Seperti mungkin tadi itu, push up. Push up itu bisa di lantai, bisa di wall. Dan nanti kalau di wall kan nggak apa-apa. Kita bisa ke kamar mandi. Dia bisa push up di wall berapa lama, terus dia bisa balik lagi ke kelas, dan dia tenang. Nggak perlu ada banyak orang yang tahu apa yang dia lakukan dibalik pintu toilet. Ini yang untuk kegiatan jangka panjangnya, itu seperti itu. Tapi mungkin kalau anak-anak kita masih TK atau SD, mungkin kita masih diperbolehkan bawa bola. Nah, mungkin khusus untuk dia. Karena saya tahu ada guru-guru yang akan ngomong. Nah, anak lainnya pasti juga akan minta bawa bola. Nah, terus habis itu kegiatan di dalam kelas saya akan jadi kacau. Nah, itu mungkin bisa dilobi. Dan anak-anak kita, anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Nah, kebutuhan ini sangat penting karena anak ini, kebutuhan ini untuk menenangkan dia. Dan guru, apa ibu mau kalau mamanya ibu menerima satu murid yang, satu aja murid yang nggak bisa ditenangkan. Itu seluruh kelas hancur. Itu setahu saya mereka pasti lebih memilih, yaudah kamu bawa apa saja yang membuat kamu bisa tenang. Anak ini bisa tenang di dalam kelas. Nah, ini akhirnya menurut saya kegiatan proprio ini sangat penting. Kita membantu anak kita untuk mengetahui hal-hal apa saja yang membuat mereka bisa tenang. Akhirnya mereka bisa, mungkin kita bisa memperkenalkan nanti kegiatan-kegiatan lainnya. Yang bisa dilakukan di dalam kelas. Seperti kalau teraben itu bisa ditaruh di kursi kaki. Dan anak ini bisa menggerakkan kakinya ke depan, ke belakang tanpa mengganggu temannya. Daripada dia lari-lari. Itu hal-hal yang akhirnya bisa membuat kegiatan sekolah kita mungkin jauh lebih bagus. Dan saya pikir guru pasti tidak akan keberatan dengan hal-hal itu. Terus nanti ada sebenarnya banyak-banyak hal yang bisa dilakukan untuk proprio ini. Dan ada juga, kita juga bisa membeli seperti tempat duduk yang bisa bergoyang-goyang. Jadi dia tempat duduknya ini ada udaranya. Jadi anak ini bisa bergoyang ke kiri, ke kanan tanpa dia harus... Nah, itu banyak hal yang bisa kita lakukan untuk proprioceptive ini supaya anak kita tenang dan bisa mengikuti kegiatan yang menurut kita panjang. Seperti bersekolah. Oke. Ini tadi meremas-remas. Terus seperti, jadi juga ada aktivitas yang bisa, bukan motorik halus, yang seperti aktivitas yang bermakna, seperti dia membawa, membikin ronce manik-manik, menumpuk, mewarnai, atau membangun dengan leguna. Ini sesuatu aktivitas yang tidak kelihatan seperti aneh-aneh ya. Ada juga anak-anak yang mungkin dengan seperti ini saja dia sudah oke. Yang penting aktivitas yang diberikan itu tidak harus lama. Kalau omongannya anak-anak hipersensitif ini biasanya itu pendekatannya itu kita lakukan dalam jangka waktu yang singkat, tapi berkali-kali dengan kualitas inputan proprio yang rendah. Nah, seperti meramas-remas benda, menumpuk, menumpuk, mewarnai, terus membangun dengan lego. Ini sama dengan yang hipo itu tadi, yang cuma pemberiannya itu jangka waktunya jangan terlalu lama. Terus akhirnya kita kalau anak sudah oke dengan ini semua, kita harus meningkatkan input proprio-sceptifnya yang dia sudah bisa menerima dengan kita meningkatkan lebih tinggi lagi. Kalau mamanya seperti ini apa ya? Kayak tadi umpamanya setelah menumpuk, memanik-manik, menumpuk, mewarnai, membangun dengan lego, kita bisa tambahkan lagi aktivitas yang lebih proprio, lebih ada masukan proprio-nya. Mungkin dia menumpuk ini, yang ditumpuk ini lebih berat lagi. Mewarnai, yang diwarnain harus mungkin lebih besar, tapi waktu yang diperlukan untuk mewarnai masih sama. Jadi dia mah harus lebih cepat mewarnai itu. Dengan kecepatan yang lebih daripada biasanya. Itu juga memberikan inputan proprio yang lebih. Daripada dia mewarnai dengan pelan-pelan. Seperti itu. Sampai dia tidak menghindari kegiatan yang seperti anak-anak pada umumnya, seperti dia membawa tasnya sendiri. Mungkin anak-anak ini tidak mau membawa backpack-nya sendiri. Dia maunya mungkin dipegangin. Kalau tidak terpaksa, dia tidak akan membawa backpack-nya. Karena membawa tasnya sendiri itu tasnya anak-anak sekarang kan berat-berat. Jadi mungkin dia tidak mau membawa itu. Kalau tidak mau membawa itu, mungkin sekolahnya besar. Kamu cuma perlu membawa dari posisi mana sampai ke kelasnya. Jadi dia pada waktu masuk ke kelas terlihat bahwa dia membawa tasnya sendiri. Setelah itu kita bisa mundur lebih jauh lagi. Itu kan melatih dia untuk bisa menerima inputan proprio lebih daripada biasanya. Seperti itu. Jadi kalau anak kita sudah oke dalam suatu kegiatan, kita harus berpikir untuk mencari cara bagaimana menambahkan tantangan untuk anak kita. dengan itu anak kita akan lebih maju lagi pada tantangan yang berikutnya.